Aktris Nani Wijaya mengembuskan napas terakhirnya hari ini pukul 3.28 WIB, Kamis, 16 Maret 2023. Adapun sebab meninggalnya Nani Wijaya dikarenakan mengalami infeksi paru-paru. Sebelum tutup usia, Nani Wijaya dirawat di RS Fatmawati sejak 1 Maret 2023. Ibu masuk ke rumah sakit itu tanggal 1 Maret karena infeksi paru-paru, kata anak Nani Wijaya. Cahaya Kamila ditemui di TPU Babakan Madang, Bogor, Kamis, 16 Maret 2023. Selama dirawat di rumah sakit, Nani Wijaya juga dipasangkan ventilator untuk membantu pernapasannya. Terus sudah 2 minggu ini, kondisinya semakin menurun, tensinya rendah terus, terus infeksinya belum sembuh. Akhirnya ada bakteri, bakteri yang apa gitu namanya, akhirnya makin menurun terus, jelas Cahaya. Sebelumnya, Nani Wijaya juga ternyata sudah mengalami strok di bagian kiri badannya. Pemain sinetron tukang bubur naik haji ini juga sudah mengalami demensia sehingga organ tubuhnya sudah tak responsif lagi. Dokter yang rawatnya juga berniat melakukan transfusi darah untuk melanjutkan pengobatan Nani Wijaya. Sebenarnya karena untuk tombosit dimasukkan ke badan gitu kan, tapi pas setengah 3 tambah menurun, kata Cahaya. Hingga akhirnya Nani Wijaya tutup usia dan jenazahnya telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, TPU, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat hari ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!